Kapolda Jawa Barat bersama instansi terkait lainnya meninjau langsung lokasi kejadian bencana longsor dan banjir yang menimpa puluhan kecamatan di Kabupaten Sukabumi pada Kamis Pagi. Bencana alam yang memporak perondakan puluhan kecamatan di Kabupaten Sukabumi telah mencinta perhatian semua kalangan. Pada Kamis Pagi, Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Ahmad Wiyagus Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin beserta instansi terkait lainnya meninjau langsung lokasi kejadian bencana yang melanda kampung Cihonji. Meninjau rumah-rumah warga yang terdampak retakan tanah Kapolda Jawa Barat beserta instansi terkait lainnya melanjutkan kunjungan ke posko bencana dapur umum hingga gudang logistik yang terletak di halaman kantor Sukamaju. Setelah melaksanakan penjauan, Kapolda Jawa Barat kembali ke kantor desa Sukamaju-Sukabumi Jawa Barat untuk membagikan paket sembako berupa sandang dan pangan bagi para korban bencana. PJ Gubernur Jawa Barat, Bapak Bey Trihadi Mahmudin menegaskan bahwa pemerintah akan memfokuskan kepada evakuasi warga, pembangunan jalan, dan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terkena musibah. Baik, kami memang baru meninjau di desa Sukamaju, kecamatan Cikembar. Dan tadi juga kami rapat kononasi di dalam, yang pertama fokus pada evakuasi warga, dan kedua adalah fokus juga pada penghubung transport yang terputus, baik oleh longsor maupun ada beberapa jalan jembatan yang terputus, itu fokus dulu. Dan logistik kepada daerah-daerah yang terusulir, itu bisa melalui kapal, jadi walaupun misalnya darat terputus, melalui kapal itu sudah dilakukan, dan posko utama kami ada di Pelabuhan Ratu. Jadi kami belajar di pengalaman, harus ada posko utama, agar semua bantuan terkoordinasi itu di Pelabuhan Ratu. Dan tadi pesan Pak Diputipa NPB didampingi oleh inspektorat. Jadi semuanya terkontrol dengan baik. Sebagai catatan, kampung Cihonje merupakan salah satu kampung yang terletak di desa Sukamaju-Sukabumi, Jawa Barat, yang sempat terkena tanah longsor, sehingga menyebabkan banyak rumah yang tidak bisa digunakan. Pejabat Gubernur Jawa Barat, Beitri Adi Mahmuddin, mengaku ada keterlambatan pengumpulan data akibat terputusnya jaringan komunikasi dan listrik. Meski demikian, Polda Jawa Barat beserta instansi terkait telah berkomitmen untuk memastikan kenyamanan serta keamanan masyarakat yang mengungsi sampai kondisi membaik serta kondusif. Dari Sukabumi Jawa Barat, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV.